Hai mahal ini Jadi bagaimana kalau misalkan malam ini kita bahagia bersama Dan mari kita menari bersama Lama dinantikan akhirnya para event organizer atau I.O. yang akan meng-cover pelaksanaan konsertur Rizky Febian dan Mahalini Raja keliling Indonesia terus dimatangkan Apakah dari 38 provinsi di seluruh Indonesia semuanya akan dijajar Rizky Febian dan Mahalini? Lihat pula jadwal konser terbaru Rizky Febian dan Mahalini sepanjang bulan Mei 2023 ini Dimana ada satu jadwal konser mereka di bulan Mei ini berada pada satu lokasi festival yakni di wilayah Bandung, Jawa Barat Dimana ada angkapan pelaksanaan konser Rizky Febian dan Mahalini Raja sepanjang bulan Mei 2023 ini? Berikut itu channel berbagi cerita, CBC Peraturnya Terima kasih telah menonton! Jadwal konser Rizky Febian dan Mahalini Raja sepanjang bulan Mei ini secara akumulasi sebanyak 14 kali Dan porsi terbanyak dipegang oleh Mahalini Raja sebanyak 10 kali Dan empat jadwal konser lainnya adalah Rizky Febian Dari 14 kali jadwal konser sementara ini ada satu event Rizky Febian dan Mahalini berada di satu kegiatan yakni dalam event Tau Tau Festival pada 28 Mei di lapangan Pusenif Bandung Lantas, dimana saja jadwal dan tempat panggung Rizky Febian dan Mahalini sepanjang bulan Mei 2023 ini? Berikut informasinya untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain jadwal konser sepanjang bulan Mei ini juga Angga Eo, Rizky Febian dan Mahalini Raja yang terbaru Ada beberapa teman-teman Eo yang mau bisa dibantuin gua gak? Gua mau buat tour bareng nih ini sama Iki, tolong diaturin lah Banyak banget yang mau ambil justru Memang sih kalau lagi bareng berdua sih ya gabungan fansnya juga lebih kuat juga Dan tak hanya itu, Mas Angga juga mengakui Mahalini meskipun pendatang baru di industri musik tanah air Namun kekuatan performnya di atas panggung sangat berpengaruh dan cukup kuat Hal tersebut menurut Mas Angga tak jauh berpera dengan Rizky Febian Meski begitu, Mas Angga pun tidak bisa membandingkan performa mana yang terbaik antara Rizky Febian dan Mahalini Mas Angga, mantan root manajer princessnya hari ini tak kurun dari 14 tahun ini juga sangat takjub dengan kelebihan Mahalini di bidang musik Selain jago nyanyi, Mahalini juga kata Mas Angga, hebat niptain lagu Kapan gak panggapan hari ini ke depan? Iya, semoga dia bisa menciptakan lagu-lagu yang bagus Dia niptain lagu itu sendiri Itu sendiri, ciptanya dia sendiri Gua juga kaget juga, ini gua yang bikin Wow, jarang-jarang kan ada yang bisa kayak gitu Enggak semuanya loh, maksudnya yang kesini-sini bisa nyanyi juga Tapi dia niptain lagu buat Rosa juga Oh iya, tadi aku ngasih tinggalnya Ada yang buat Teo Rosa juga ada Teo Catu Ya harapannya semoga banyak inspirasi yang datang ke lini yang bisa jadi bisa bikin karya-karya yang lebih bagus lagi Lebih bisa diterima sama orang banyak gitu Lebih bisa menghibur orang lah Orang tuh lagi suka, orang Indonesia lagi suka galau di mana-mana Apapun, apapun ini pokoknya kalau galau udah Selesai lah, selesai pokoknya sama mereka Itu aja sih Oke Sebagai road manager, Mas Angga juga ternyata sangat menyukai beberapa lagu Mahalini Baik versi aransemen, terlebih dengan versi aslinya Lagu-lagu Mahalini yang harus suka apa? Sekarang Sebenernya Dia tuh Dia tuh lagi Kalau sama lagu Sial Sebenernya dia agak-agak gimana gitu Karena menurut dia Itu lagu gak di Gak direncanakan Gak direncanakan sebenernya Tapi waktu pertama kali dikasih denger sama lini Album itu Gue memang pertama kali langsung nempel sama lagu itu Wah ini lagu Lumayan gawat nih Tapi Sebenernya kan bukan lagu itu duluan tuh Lagu Boongi hati dulu Cuma Ternyata Netizen Lebih memilih lagu itu Karena nanti viral di titik Iya bener-bener Lagu itu pas diremis emang Emang Annoying banget sih Emang racun banget sih Ada yang dangdut Ada yang remix Iya 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 Yang remix lumayan tuh Yang remix Nempel banget kan Dengerin aja coba Berkali-kali Sampai orang buat Choreo dance-nya dan segala macem Kalo yang dangdut Ya lumayan lah Cuma gue lebih Gila yang remix sih Paling itu aja sih Baru gue tau Sejauh ini Baru itu aja Menurut-menurut pas Lu setuju gak Mahalin emang riski pembihan? Setuju sih Iya Selama happy sih Karena juga happy-happy aja Kerjaan lancar Kerjaan lancar ya Terus ikuti youtube channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan berikan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Dan jangan lupa buat ikat saat pergi nonton konser Terima kasih